Intro Selamat datang di channel Ikebana Lucy Hari ini saya akan merangkai Jiuka Jiuka Ikebana Ikenobo Memakai fasnya ini keramik Disini saya ada buah-buah ya Saya juga tidak tahu persis ini namanya apa Buah dari pohon apa Karena saya dapat hadiah dari teman Tapi lucu sekali Tangkainya ini warnanya pink Lalu buah-buahnya agak kehijau-hijauannya Nah bentuknya dia agak sedikit melengkung Jadi saya kebetulan punya fas ini Bentuknya agak melengkung seperti ini Nah biasanya kalau kita merangkai Jiuka Kita ambil inspirasinya itu bisa dari wadah Kadang-kadang ada pertanyaan dari teman-teman Aduh bagaimana ya mendapat inspirasinya Untuk perangkaian Ikebana Nah inspirasi itu akan datang dengan sendirinya Jika kita sering berlatih Tentunya perlu jam terbang ya Nah guidance yang gampangnya itu Yaitu kita bisa ambil inspirasi dari bentuk wadahnya Nah dari bentuk materi itu sendiri Misalnya materi ini kan bentuknya rada sedikit melengkung ya Jadi saya bikin dia seperti krisan gitu Sesuai dengan wadahnya ini Nah dari situ awalnya inspirasinya Lalu ini saya tancap dia Ini pakai kensan ya Nah ini agak sedikit ke belakang Yang ini agak sedikit ke depan Tentu saya sudah kasih kawat disini Supaya mudah untuk ditekuk-tekuk Bilah diperlukan Lalu saya akan pakai daun Disini ada daun pilo Daun pilo ini juga saya lihat Kalau dari samping bentuknya melengkung begitu ya Kresen Jadi saya lihat dia cocok sekali Harmonis sekali Dan dia ada unitinya nanti Unity dari bentuk fasnya Unity dari bentuk biji-biji ini Dan juga dari si daunnya Coba kita coba Kita taruh disini Memang perlu coba-coba ya Perlu latihan Untuk mendapatkan ide-ide itu Nah Kita jangan terlalu memaksa diri Menjadi stres Kalau kita merangkai kebana Kita harus enjoy Harus menikmati Ya Karena Merangkai kebana itu adalah Bagian dari Moving meditation Artinya Kita benar-benar melihat ya Bagusnya dia gimana Arahnya dia gimana Seperti ini ya Wadahnya ini kan Ada lengkungan begitu Lalu saya lihat Materinya ini juga melengkung Lalu Jadi saya disitu Bermain dengan materi Saya lihat daunnya ini juga melengkung Jadi disitu ada satu kekompakan Satu unity Ya Jadi Benar-benar kita melihatnya itu Harus pelan-pelan Harus diresapi ya Nah Ini kan sudah jadi Jadi ada yang kebelakang Ada yang ke depan Jadi seolah-olah Materi kita itu Saling Menyapah Saling say hello Gitu ya Jadi ada komunikasi Nah Lalu saya pakai bunga utama Ya Bunga utamanya hari ini Carnation Ya Seperti biasa Saya sukanya bunganya smile Sama kita Saya akan taruh yang pendek dulu Lalu yang panjang Disini juga udah saya kasih kawat Jadi gampang Kalau kita mau tekuk-tekuk Lalu saya akan kasih aksennya disini Aksennya disini bunga gebra ya Karena saya perlu warna yang agak kuat Karena dia aksen Saya akan pakai dia nyumpet aja Lalu saya ada Gebra Saya lihat ini lengkungannya juga bagus sekali Lengkungannya sangat serasi sekali dengan siluet rangkaian saya Maka saya akan pakai dia Sebagai aksen Sekaligus sebagai dramanya Ya Karena disini kan sudah agak pasif ya Kurang materi lain Maka saya akan kasih materi lain disini Materi lainnya saya akan pasang agak ke depan Lalu saya akan pakai pengisinya Statis Warnanya ungu Supaya dia lebih kontras Sekaligus juga dia untuk mengisi di bagian dalam ya Oke Rangkaian saya sudah selesai Jadi Inspirasinya berawal dari Wadahnya Kalau kita lihat dari samping Si Gebra ini Menjorok ke depan Ya Rangkaiannya sudah selesai Kalau suka dengan channel saya Bisa di like Share Dan di subscribe Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa